Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudacil TV kembali hadir dalam Breaking News Menyajikan berita aktual dan terpercaya bersama saya Eris Susanti Mari kita simak Breaking News hari ini Sakses with Soft Skills Philips Tema kajian rutin Mudacil TV Jumat 2 Oktober 2020 Yang disampaikan Ustadz Arief Romden SHMH Mhum Berikut liputannya Yang harus ditanamkan dalam pendidikan Meliputi Afektif, Kognitif, Psikomotorik, Menitikberatkan Soft Competency Merupakan kontributor utama dari sebuah keberhasilan Pembekalan Soft Competency kepada anak sangat penting dan harus dibiasakan agar menjadi karakter Kreatifitas anak muncul dari rasangan dan respon Sehingga dunia pendidikan harus menyeimbangkannya Soft Competency muncul pada komunikasi yang baik Anak dilatih untuk menyampaikan sesuatu Karena tata nilai dalam Islam Komprehensif ya Dan kita sering dikejar dengan Hard Competency atau Hard Skill Artinya kemampuan-kemampuan teknis Sepertinya lebih didahulukan Termasuk di dalam dunia pendidikan Sehingga marilah nanti kita coba bahas Bagaimana kita memperkaya soft scale Bagaimana kita memperkaya value dalam kehidupan kita Dengan value-value yang islami Dalam mukaddimah tadi diantaranya kami bacakan dalam surat Al-Isra ayat 84 A'udzubillahimna syaitanir rajim A'udzubillahimna syaitanir rajim Dari SMP Muhammadiyah II Menurut Ustadz pandangannya seperti apa ini Alhamdulillah Saya tanggapi awal Itu sebuah hal yang positif Selain nanti kita lihat Kontennya ya Ada fasilitas Untuk ngaji Ini sesuatu yang Bagus gitu Kalau saya tadi kenapa Mengangkat tentang pendidikan Hubungannya afektif Kognitif Psikomotor Ya Dan kami lebih memberatkan kepada soft kompetensi Karena dalam dunia usaha saat ini Soft kompetensi menjadi dominan Merupakan kontributor utama Dari sebuah keberhasilan Yang harus dimiliki setiap Iya Sehingga dunia pendidikan harus mulai mengintai ini Anak-anak harus Pembekalan soft kompetensi ini sangat penting Sekian Breaking News hari ini Saya Eri Susanti Dan kru Mudacil TV Undur diri Selamat berakhir pekan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menimum Tahnsah I